Berawal dari kota kecil di sisi utara Italia, tepatnya di kota Raffarino, Stone Island adalah proyek eksperimen dari Massimo Osti, seorang fashion designer yang juga owner dari salah satu brand clothing premium dari Italia, yaitu CP Company. Stone Island didirikan di tahun 1982, saat Massimo Osti baru saja menemukan formula baru untuk membuat kain dengan karakter teknis dan fungsi yang mirip dengan terpal truk militer. Sebuah kain tahan angin yang memiliki warna usang khas militer, yang diberi nama Tela Stella. Sayangnya, kain hasil eksperimennya ini dirasa tidak cocok dengan konsep yang dimiliki oleh brandnya saat itu, yaitu CP Company. Maka dari itu, Osti memutuskan untuk membuat sub-brand baru, yang nantinya akan memproduksi pakaian-pakaian dengan bahan Tela Stella ini. Sub-brand baru ini diberi nama Stone Island. Dari sinilah sejarah Stone Island mulai ditulis. Dari sebuah penelitian dan eksperimen. Nama Stone Island diambil dari kata yang sering muncul di novel karya Joseph Conrad, salah satu penulis favorit Massimo Osti. Kemunculan Stone Island ditandai dengan dirilisnya koleksi pertama mereka, yang bersih tujuh jaket berbahan kain Tela Stella. Koleksi ini diberi nama sama dengan bahan yang digunakan, yaitu Tela Stella. Kerennya, tujuh jaket dalam koleksi ini terjual habis dalam waktu yang sangat singkat. Dan semenjak berlilisan ini, Stone Island mulai dikenal oleh para penggemar brand premium di Italia, termasuk Carlo Rivetti. Carlo Rivetti adalah seorang marketing vice director dari perusahaan Gruppo Finanziaro Tessile, atau disingkat GFT. Ini adalah perusahaan keluarganya. Carlo Rivetti sangat tertarik dengan Stone Island, dan pada tahun 1983, ia melalui GFT ini memutuskan untuk membeli 50% saham dari Stone Island. Dan sejak pembelian ini, Stone Island menjadi semakin berkembang. Di tahun-tahun awal kemunculannya, Stone Island langsung diadaptasi oleh para penggiat paninari, sebuah subkultur gaya perpakaian mewah yang digawangi oleh para remaja Italia. Subkultur ini berkembang pesat di Italia, khususnya di Milan. Para penggiat paninari biasanya terlihat di restoran fast food, mengendarai kendaraan mewah, dan menggunakan pakaian-pakaian dari brand mahal, termasuk Stone Island. Setelah sempat hilang di akhir era 80-an, subkultur casual mulai muncul kembali di era awal 90-an. Uniknya, para penggiat era baru casual ini tidak memakai pakaian dari brand yang dipakai pendahulunya, seperti Fred Perry dan Lacoste. Mereka justru memilih pakaian dari brand premium yang belum pernah dipakai sebelumnya, seperti CP Company dan Stone Island. Dari sinilah awal hubungan mesra Stone Island dan casual subculture dimulai, dan bertahan hingga saat ini. Perkembangan gila Britpop di era 90-an juga ikut mendorong popularitas Stone Island di kancah dunia. Beberapa artis Britpop terkenal, seperti Liam Gallagher dan saudara sepermusuhannya, Noel Gallagher, sering terlihat memakai Stone Island. Di era 90-an, Stone Island melewati beberapa kejadian penting. Di tahun 1990, mereka merilis ice jacket camouflage pertama. Lagi-lagi, ini adalah salah satu eksperimen yang dilakukan oleh Massimo Osti. Di tahun 1993, Carlo Rivetti memutuskan untuk keluar dari JFT, dan bersama dengan saudara perempuannya, Christina, ia mengakuisisi Stone Island. Sejak saat itu, Carlo Rivetti dan Christina mengambil kendali penuh Stone Island. Sayangnya, di tahun 1995, pendiri sekaligus otak dari Stone Island, Massimo Osti, memilih untuk keluar dari Stone Island. Untungnya, setahun setelahnya, di tahun 1996, Carlo Rivetti langsung menemukan pengganti sekaligus suksesor dari Osti. Orang ini adalah Paul Harvey, seorang desainer yang bekerja sebagai supir truk di Jerman. Carlo Rivetti mengetahui Paul Harvey lewat pameran yang ia hadiri di Frankfurt. Di pameran itu, Paul Harvey memajang koleksi-koleksi dari brandnya yang bernama Sabotage. Uniknya, ketertarikan Paul Harvey sangat berbeda dengan Massimo Osti. Harvey adalah orang yang tergila-gila dengan Kevlar. Meskipun demikian, bagi Carlo Rivetti, ini bukanlah masalah. Justru hadirnya Paul Harvey dan kain Kevlarnya di Stone Island menjadi tanda dimulainya era masa depan baru bagi Stone Island. Yang terpenting adalah DNA eksperimennya tidak hilang. Dan ide eksperimen yang ditawarkan Harvey adalah Dying Kevlar. Dan demi menemukan formula terbaik untuk menghasilkan kain Dying Kevlar impiannya ini, Harvey melakukan penelitian di laboratorium Stone Island. Yang akhirnya menghasilkan kain seperti Nelen Metal dan Tank Shield. Di tahun 2008, lagi-lagi desainer tunggal Stone Island memutuskan untuk keluar. Paul Harvey memilih keluar dari Stone Island di tahun ini. Dan sejak saat itu, Stone Island selalu berkolaborasi dengan beberapa desainer muda berbakat, seperti Errolson Hieu, yang merupakan co-founder dari Akronim. Kolaborasi ini meluncurkan sebuah koleksi yang diberi nama Stone Island Shadow Project. Di tahun 2012, Stone Island merayakan ulang tahun ke-30-nya dengan merilis beberapa jaket yang salah satunya adalah jaket tela-stela. Selain itu, Stone Island juga mengadakan pameran di Florence. Pameran ini diselenggarakan di salah satu stasiun kereta api tertua di Italia, yaitu Stasione Leopalda. Pameran ini menampilkan hampir semua koleksi yang pernah diproduksi oleh Stone Island. Di tahun 2017, keluarga Riveti sepakat untuk melepas 30% sahamnya ke Temasek, sebuah perusahaan investasi dari Singapura. Dan di tahun 2020, Stone Island mengumumkan bahwa brand ini akan dijual ke Moncler Group, sebuah perusahaan brand fashion mewah asal Italia. Transaksi ini selesai pada tanggal 31 Maret 2021. Di era saat ini, selain koleksi-koleksi rutin Stone Island, kita juga bisa menjumpai koleksi-koleksi kolaborasi Stone Island, seperti kolaborasinya bersama Supreme dan New Balance. Saat ini, Stone Island juga mulai dilirik oleh para penggiat kultur streetwear di Amerika Serikat. Beberapa selebritis terkenal seperti Trick dan Spike Lee terlihat memakai Stone Island. Nah, inilah sejarah singkat Stone Island, dari kain terpauan militer hingga kain kevlar yang sangat mahal. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian ingin mendapatkan update terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa request apa yang harus dibahas di video selanjutnya di kolom komentar. Sampai disini, jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you. Thank you.